Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dari Bambel ketemu lagi kali ini saya mengambil tema masalah takdir disini saya mengategorikan ada empat takdir manusia di atas dunia ini ada empat golongan golongan pertama golongan orang yang beruntung dalam arti kata Hai dimudahkan dalam rejeki dilimpahkan dalam harta tapi dia bersyukur dia taat dia sadar betul bahwa apa yang dia miliki itu karunia dari Allah semakin banyak artanya semakin taat dia kepada Allah Masya Allah ini golongan pertama lalu golongan kedua saya menggolongkan orang yang kurang beruntung susah dalam mencari harta kita tidak punya Hai tapi masih memiliki iman yang kuat dalam arti kata dia taat Hai taat menjalankan perintah-perintah Allah dan taat juga menjauhi semua larangan Allah dalam arti kata takwa tapi dia tidak pernah optimis tidak pernah pesimis dia selalu optimis di dalam hidupnya ketiga makan bersama anak dan istri walaupun garam sama kelopok tetapi dia selalu memberikan motivasi buat keluarganya walaupun kita susah di dunia Insya Allah di akhirat nanti surganya Allah bersama kita itu yang selalu ditanamkan yang ketiga orang yang beruntung dalam harta rezeki tapi dia jauh dari Allah dia disibukkan mencari harta-harta kekayaan di dunia tapi dia jauh dari Allah justruh kesombongan yang timbul dia tidak butuh Allah artannya sudah berlimpah itu katanya nah ini banyak model kayak gini banyak sekarang ini di dunia dan model yang ketiga golongan yang ketiga kalau saya menyebutnya kalau saya menyebutnya inna lila wa inna lilai rojiya orang yang miskin harta miskin hati sudah miskin jauh dari Allah bayangkan ini susah di dunia bahkan susah di akhirat tertutup pintu hatinya untuk mendekatkan diri pada Allah kemiskinan yang selalu menyelimuti kehidupannya yang membuat dia semakin jauh dari Allah ada dendam malah dan benci kepada Allah kita tidak bisa memilih takdir ketika kita lahir ke dunia ini takdir kita sudah digariskan oleh Allah kita tidak bisa memilih takdir di kelompok mana kita berada tapi kita bisa merubah takdir kekuatan doa yang dilakukan pada waktu yang tepat dan dilakukan juga secara kontinu tidak pernah bosan kita menghadap Allah supaya dimudahkan baik dalam rejeki maupun dalam imam percayalah Allah maham dengar dan selalu melepatkan janjinya pada manusia itu saja yang bisa saya sampaikan takdir anda di mana anda lebih tahu tapi takdir tidaklah kita tanamkan di diri kita menjadi keimanan untuk kita mendekatkan diri kita juga kepada Allah itu saja lebih kurang saya mohon maaf salam sehat dari wabang ben ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih